Pemirsa Militer AS dilaporkan sudah mengisi dakwaan terhadap pelaku bom Bali 2002 dan bom Jakarta 2003, Hambali. Pentagon menyatakan dakwaan itu dijatuhkan 18 tahun setelah seorang ekstremis Indonesia ditangkap di Thailand. Hambali sudah menghabiskan lebih dari 14 tahun di penjara yang berlokasi di Teluk Guantanamo, Kuba. Hambali disebut merupakan pemimpin kelompok jemaah Islamiyah, diakini kepanjangan tangan Al-Qaeda di Asia Tenggara. Jasa penuntut militer mengajukan serangkaian dakwaan, diantaranya adalah persengkokolan, pembunuhan, percobaan pembunuhan, sengaja melukai seseorang, terorisme, penyerangan warga sipil, perusahaan properti, dan melanggar hukum perang. Pada 2016, niat Hambali untuk dibebaskan dengan jaminan dari Guantanamo ditolak. Washington beralasan ia masih memberi ancaman bagi keamanan mereka. mentukasya seorang ekstra makasya. Terima kasih. Terima kasih.